Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sayangnya, kemenangan yang sudah ada di depan mata tersebut buyar. Marhoon bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-9 masa injury time. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil ini menimbulkan protes dan penyesalan para pencinta sepak bola Indonesia. Bahkan, di media sosial, mereka membubuhkan komentar keras kepada wasit dan timnas Bahrain. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes mengungkapkan kata-kata penyemangat kepada rekan-rekan setimnya. Daripada menyesali, Jai-Jai meminta rekan-rekannya untuk segera melupakan kerugian itu dan fokus menghadapi Cina. Sejujurnya ada satu hal yang terasa rugi, namun tidak ada gunanya mengeluh tentang hal yang sudah terjadi di masa lalu. Semangat, kata Jai Idzes dikutip laman Instagramnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah belajar dari itu dan tetap melangkah ke depan, ucap Jai Idzes menambahkan. Lebih lanjut, pemain Venezia itu menegaskan hasil melawan Bahrain tidak membuat ia dan rekan-rekannya menyerah pada tujuan lolos ke Piala Dunia 2026 dan memberikan hadiah pada supporter setia tim Garuda. Kami akan menjaga kepala kami tetap tegak dan yang terpenting, kami tidak akan menyerah. Kemenangan kita akan manis pada akhirnya. Terima kasih khusus kepada semua orang yang datang untuk mendukung kami di Bahrain. Ujar Jai Idzes Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!